Intro Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan font yang ada di foto preset ya Nah, kalian disini pilih dulu pengaturan di atas guys Pilih yang warna hitam ini Kalian ubah jadi transparan ya Supaya jelas nanti fontnya Jika sudah, kalian kembali dulu Dan klik saja tanda plus di bagian bawah Pilih bagian text Dan tulis saja nama kalian guys Contoh seperti ini Nah, jika sudah, kalian tinggal pilih saja yang ini Dan pilih saja yang ini guys ya Yang ini Kalian tinggal geser ke paling awal Di awal nama kalian ya Pilih saja yang ini guys, sebelahnya Nah, jadi seperti ini ya Jika sudah, kita tinggal pilih saja yang logo abu-abu pojok kanan atas Ubah jadi putih Yang bagian robotor regular, kalian klik saja Kalian tinggal pilih saja font yang kalian mau gunakan guys Contoh saya menggunakan font yang ini Kalau kalian mau gunakan font yang sama seperti saya Kalian bisa dapatkan di pin komentar ya untuk link fontnya Jika sudah kalian download, kalian tinggal pilih saja bagian lihat semua font Pilih bagian garis 3 di atas Pilih saja bagian import font Dan kalian tinggal tulis saja ya di pencarian atas ini guys Tulis saja nama fontnya Nah, seperti ini Jika sudah muncul seperti ini filenya Kalian tinggal klik saja ya filenya yang ini guys Yang tulisannya itu warna putih Bukan yang abu-abu ya Kalian klik saja Nah, otomatis dia bakal muncul di bagian pojok kanan atas Atau bakal muncul di bagian pencarian font kalian ya Kalian tidak perlu lagi untuk ekstrak videonya Eh, ekstrak apa sih namanya? Fontnya Karena saya sudah ekstrak ya Nah, kalian tinggal klik saja ini fontnya guys Nah, jika sudah kita tinggal pilih saja bagian pojok kiri atas ini sekali klik Supaya teksnya ke tengah Dan kalian tinggal checklist bagian pojok kanan atas Nah, kalian tinggal masuk saja di bagian board dan bayang Kalian pilih yang ketiga Yang ini kalian tinggal aktifkan bayangannya Untuk ukurannya kalian ubah saja menjadi 20 Jika sudah kembali Dan kalian tinggal masuk saja di bagian move Pilih yang ketiga Kalian tinggal zoom saja sampai sekitar 19.20 ya Kalau mau lebih atau kurang boleh dari kalian saja Nah, contoh seperti ini 19.20 Nah, jika sudah kita tinggal pilih saja yang ini guys Gandakan saja satu layar Klik saja yang bagian ganda di bagian bawah guys ya Nah, kalian tinggal pilih bagian move Pilih bagian yang ketiga Kalian tinggal zoom saja sampai 12.20 guys ya Eh, 21.20 guys sorry 21.20 Nah, kayak gini ya contohnya Jika sudah kalian tinggal kembali saja Pilih bagian coloran fill Dan kalian tinggal pilih saja warna sesuka kalian guys Contoh seperti ini ya Nah, jika sudah kita tinggal pilih lagi yang ini guys Dan kalian gandakan lagi satu layar Klik yang bagian paling bawah ya fontnya Pilih saja bagian move Pilih yang ketiga Kalian tinggal lebih besarkan sedikit Jadi 2.3.35 Nah, seperti ini Mau lebih atau kurang boleh Jika sudah kita kembali Pilih bagian coloran fill Pilih bagian warna ini guys ya Kalau mau beda boleh Nah, saya kasih ubah jadi warna umum sekali kayak gini Jika sudah kita tinggal kembali aja guys Nah, kalian tinggal pilih saja bagian efek Tambahkan efek Pilih saja yang namanya itu text Dan pilih bagian jarak text Atau text spacing Nah, untuk bagian jarak hurufnya Saya pakai 0.5 Jika sudah pilih aja titik 3 ini Salin efeknya Kembali Tempel ke semua fontnya Semua text Nah, oke Jika sudah selesai Kita tinggal kembali aja guys Klik tahan aja sampai checklist Tiga-tiganya Dan gabungkan menggunakan Di tengah atas ini guys ya Nah, jika sudah jadi grup 1 Kita klik saja bagian grup 1 nya Pilih bagian efek Tambahkan efek guys Pilih saja bagian distorsi Dan pilih bagian remas ya Atau squeeze Nah, disini kalian ubah saja menjadi 1 Atau mau lebih atau kurang boleh Nah, jika sudah Pilih aja titik 3 ini Dan gandakan ya Klik saja remas yang di bagian bawah Untuk bagian kekuatannya Saya pakai 15 Minus 15 ya Nah, kayak gini Mau lebih atau kurang Atau nggak Mau digandakan juga Nggak apa-apa Jika sudah Kita tinggal kembali aja guys Tambahkan aja lagi Pilih saja yang namanya itu Warna dan cahaya Dan pilih bagian ini guys Pemisahan RGB ya Nah, untuk bagian Kekuatannya jadi 0,5 Untuk bagian mode nya Kalian pilih yang dark ini ya Jika sudah Kita kembali Tambahkan aja lagi Pilih saja bagian warna dan cahaya Dan pilih bagian ini guys Gradient 4 warna ya Nah, saya pakai pilih yang kayak gini-gini Jika sudah Kita klik saja Geser ke bagian atas Ubah saja yang normal ini Menjadi multi fly Dan kalian kembali aja ya Tambahkan aja lagi efek Pilih saja yang namanya itu Warna dan cahaya Dan pilih bagian paparan gamma guys Untuk paparan gamma disini Kalau mau diterangkan boleh Mau digelapkan juga boleh ya Disini saya pakai minus 20 ya Digelapkan guys Jika sudah Kita tinggal kembali aja Masuk di bagian move Pilih yang ketiga Kalian kecilkan sedikit Nah Untuk jarak textnya itu ya Nah, jika sudah selesai Kita tinggal kembali aja Dan ini udah jadi guys Kayak gini aja Kalian tinggal export Pilih bagian frame saat ini Sebagai PNG Nah, oke Ini udah jadi Kita tinggal simpan Kembali Nah, kalau kalian mau tambahkan foto Boleh Nah, jadi Seperti ini guys ya Nah, kayak gini guys Contohnya Nah, itu hasilnya kayak gini Ini untuk textnya Kalian geser-geser aja Kayak gini Nah, oke Ini udah jadi Oke, mungkin sekian Pilih saya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton